Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ketemu dengan saya Adasian dan di video kali ini saya mengunjungi ibu kos saya saya mengunjungi dapur ibu kos saya yang berada di kamar bawah dan ini kegiatan yang beliau lakukan di pagi hari ini beliau sedang memasak rica-rica tulang ayam dan ini adalah penampakan bumbu-bumbu sudah ditumis sudah digongso dan barusan menuangkan kecapnya oke teman-teman jangan lupa like, komen, serta subscribe dan semoga kita diberikan umur panjang dan berkah dan rejeki yang berlimpah amin ini adalah tulang ayam yang dimasak rica-rica rica-rica tulang ayam dagingnya masih banyak kok ini ini adalah tulang ayam yang ini ibu ibu sayur wow tulangnya gede-gede rica-rica tulang ayam teman-teman nampaknya sangat pedes ini sayangnya rica-rica tulang ayam rica-ricanya sudah matang dan ini menyiapkan bumbu lain untuk membuat jangan tahu atau sayur tahu dan terampil sekali ya ibu kos mengulek bumbunya itu ada garam, ada merica, ada ketumbar, ada miri itu dikasih garam lagi ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati kembali ke pengurukan bumbu yang diperlukan untuk membuat jangan tahu bumbu kuning ya ada garam, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, tumbar selamat menikmati saya kenal kalau jangan kini bisa bumbu ini suasana pagi hari ya pagi hari di tempat ibu kos jam 6 masih perempat ini seperti jam 5 ini aku di dapur ibu kos bawah ya dan itu penampakan dapurku ya dapurku yang ada di atas kemudian siapkan minyak goreng untuk menumis nah ini ibu kos sudah menyiapkannya udah angin loh kompornya ibu udah angin loh kompor ibu oke maksud saya sampai jumpa ya ya ada selamat menikmati menikmati nah ini jangan tahunya ya jangan tahu bumbu kuning dan ini adalah hasil masakan dari ibu kosku jangan tahu oke teman-teman demikian tadi kegiatan pagi hari yang dilakukan oleh ibu kosku masak memasak jangan tahu sayur tahu bumbu kuning oke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jantung sehat bro bangun pagi jalan-jalan agar terhindar selamat menikmati